Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kodadiam kali ini kita ingin membahas kartun yang merusak tauhid jadi kartun animasi yang merusak tauhid anak-anak waspada film kartun merusak tauhid kartun yang mengajarkan kesyirikan dan merusak asidah di dalam kartun itu digambarkan adanya makhluk hidup yang mereka istilahkan dengan monster atau siluman yang memiliki kekuatan gaib dan luar biasa tentunya hal seperti ini akan merusak asidah dan pola pikir anak-anak hal seperti ini seakan-akan mau menyaingi mujizat para nabi dan rasul bahkan mau menyaingi Allah dalam sifat dan perbuatannya bukanlah monster-monster itu digambarkan mampu melakukan perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah sungguh ini adalah kesyirikan dalam hal rububiah atau perbuatan-perbuatan Allah dan juga penentangnya terhadap penentuan Allah seakan-akan mereka mampu melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan padahal pekan seperti ini hanya kembali kepada Allah dia lah yang maha kuasa dan menentukan segala yang dia akan dati Allah ta'ala berfirman kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu Quran surat Ali Imran ayat 189 selain itu kartun demikian mengandung kebohongan yang akan mendidik anak kita untuk terbiasa berbohong dan dibohongi kebohongan itu terlihat nyata melalui penayangan makhluk dan benda fiktif alias bohong yang tidak memiliki hakikat dan bentuk serta sifat-sifat sebagaimana yang terdapat dalam film itu perkara fiktif seperti ini akan merusak akidah dan imajinasi anak sehingga terkadang anak-anak mau berbuat yang tidak masuk akal dan bertingkah seperti orang gila dan terhasilkan sesuai nonton kartun tersebut Wallahu'alam semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum